Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Asti Masih dengan berbagi informasi tentang HIV dan AIDS Ya saya ingatkan lagi Saya dengan terbatasan kemampuan saya untuk memberikan informasi Karena saya hanya ibu rumah tangga dan orang dengan HIV Yang mungkin apa yang saya berikan masih banyak kekurangannya Kebetulan ada pertanyaan tentang kejala Gejala, gejala HIV Pada untuk kalau ditanya tentang gejala Gejala itu beda Tiap orang bisa jadi beda Tiap orang gejalanya beda Dan tidak selalu ada Gejala itu tidak selalu ada Bisa jadi orang itu sehat Tidak ada sakit apapun Lebih dari 5 tahun bahkan 10 tahun Padahal di dalam tubuhnya sudah ada virus HIVnya Kalau untuk contoh yang paling dekat aja ya Saya sendiri mengetahui status positif HIV saya itu di 6 tahun pernikahan Di usia 6 tahun pernikahan Atau di 2011 Itu saya tahu status HIV saya Tanpa saya ada gejala apapun Saya tidak ada Tidak ada infeksi oportunistik apapun Jadi tidak ada sariawan Tidak ada diare Berat badan juga tidak menurun Namun memang pada waktu itu Yang sakit hanya suami saya Dan di awalnya Tidak ada gejala Jadi kalau Kalau di Flashback lagi Dari terakhir kali dia Memakai narkoba Suntik Putau itu Terakhir memakai 10 tahun yang lalu Setelah Dari 2000 2001 Sekitar 2001 Atau 2002 Jadi di tahun ke 10 itulah Atau selama 10 tahun itu Dia tidak ada gejala apapun Jadi kalau Ada yang bertanya tentang Gejala Gejala HIV Tidak ada Tidak ada Bisa tidak ada gejala Dan Taupun ada gejala Bisa berbeda Untuk Lebih Pengen lebih tahu Tentang apakah dia positif HIV Atau enggak Lebih baik Cek lab Tes HIV Tes Jadi harus ada Ditegakkan dengan Diagnosa dokter Tidak bisa hanya perkiraan Misalnya nih Dia ngerasa bahwa Dia diari Dia sariawan Dia merasa dia ada IMS Atau infeksi menular seksual Misalnya Dia merasa Dia sivilis Atau gunuri Dia Dia pikir bahwa Oh jangan-jangan aku HIV Karena Sudah melakukan hubungan berisiko Atau huber Itu pun belum tentu Toh pun dia ada Sivilis Atau Gondorem Bisa jadi Dia memang hanya Mengalami itu Tidak ada HIV-nya bisa Jadi IMS Ketika orang mengalami Infeksi menular seksual Itu belum tentu HIV Toh pun IMS adalah Pintu Pintu dari Virus HIV Karena ada celah disitu Ada Ada perlukaan disitu Bisa menjadi celah Virus HIV masuk Jadi kembali lagi Bila ada pertanyaan Tentang gejala Tidak selalu ada Dan berbeda Tiap pasien Merasakan hal yang berbeda Ada contoh lagi Misalnya Ada yang bercerita Salah satu teman Di komunitas Dia cerita Sebelum dia mengetahui Status HIV-nya Dia hanya diare Diare itu 6 bulan Ada dia 6 bulan diare Dan Dia tahu bahwa Dia HIV setelah Dia check lab Setelah dia melakukan Tes HIV itu Jadi Kalau merasa Dirinya melakukan Hubungan berisiko Terutama 3 bulan setelah Uber Atau 6 bulan Silahkan melakukan tes 3 bulan Atau 6 bulan Setelah hubungan berisiko Jadi kalau misalnya Dia melakukan Hubungan berisiko itu 3 bulan yang lalu Habis itu dia melakukan lagi Setelah yang terakhir Jadi hubungan berisiko Yang terakhir itu Yang dihitung 3 bulan Kedepannya Untuk Untuk Ingin hasil Tes HIV yang Akurat Jadi kalau Orang gelisah Dengan gejala Di dirinya Hanya karena Dia merasa Dia melakukan hubungan berisiko Dia merasa Ada yang salah Dalam dirinya Dengan Mungkin Bahkan Kadang ada yang curiga Dia pusing aja Dia merasa dirinya sudah HIV Daripada gelisah Itu lakukan saja Tegakkan saja Dengan diagnosa dokter Gak bisa dengan ilmu perkiraan Karena Kalau Orang dengan HIV itu Bisa loh 5 tahun 10 tahun Badannya sehat Dan baik-baik aja Gak ada keluhan apapun Gak ada keluhan apapun Itu Banyak kan Teman-teman itu Melakukan Ada kesadaran Melakukan Tese HIV Karena dia merasa Dirinya berisiko Tapi badannya sehat Gak ada keluhan apapun Nah daripada Misalnya kamu tuh gelisah Aku HIV gak ya Aku HIV gak ya Soalnya kemarin Bahkan baru seminggu yang lalu Dia melakukan hubungan berisiko Sudah resah Sudah kalau Banyak-banyak sekali Yang menanyakan itu Terutama di Grup-grup di FB gitu Ya Kembali lagi Silahkan periksa Ke dokter Untuk melakukan tes itu Sering ada yang bertanya Dimana Dimana saya harus melakukan Tes HIV Ya Silahkan browsing Googling Dimana sih melakukan tes HIV Di Lokasi terdekat Tempat dia tinggal Tapi kalau yang Saya tahu sendiri Atau yang saya alami sendiri Di rumah sakit ada Silahkan cari Poli VCT Atau Voluntary Selling and Testing Atau mungkin di Lab-lab Umum ya Cuma kalau di Rumah sakit Dipus ke Semas itu bisa gratis Pendaftaran juga Tidak terlalu mahal Kalau dipus ke Semas Ada kalanya Ada mobile VCT Disitu malah gratis juga Jadi sebenarnya Untuk melakukan tes HIV Itu mudah Mudah dan murah Kalau mau cari yang murah Ada Gitu Kalau misalnya Ingin tahu Di kotanya itu Dimana Tes HIV di kotanya itu Dimana Ya Googling aja Kan kalau Kembali lagi Saya ini kan Pengetahuan saya terbatas Saya hanya bisa menjelaskan Bahwa Di rumah sakit Ada Biasanya di rumah sakit Umum Rumah sakit Umum Pusat Rumah sakit Rumah sakit Umum Daerah Dan yang paling Paling deket Ya puskesmas Puskesmas itu Biasanya ada Itu silahkan Yang mau tes Bila merasa dirinya Melakukan hubungan berisiko Tidak Tidak bertanya-tanya Hanya karena Dirinya sakit Yang mungkin Sebenarnya gak sakit apa-apa Karena kan Katakanlah IMS itu Pintu gerbang HIV Tapi tidak semua orang Dengan HIV Itu pasti IMS Misalnya saya Saya orang dengan HIV Ketika diketahui status Tidak ada gejala apapun Tidak ada Juga tidak ada IMS Suami saya juga Tidak ada IMS Dia hanya TBC TBC sama saryawan TBC sama saryawan Dan untuk TBC sendiri kan Pengobatan hanya 6 bulan Kalau patuh pengobatan Kalau patuh pengobatan hanya 6 bulan Tuh Jadi gak usah bingung-bingung Ya langsung saja tes Biar dokter yang memeriksa Bukan kita yang mengira-ngira Karena Gejala itu Bisa jadi ya Gak jelas Supaya jelasnya apa Ya tes darah Ya cek lab Sebenarnya sesimpel itu sih Tidak rumit Yang gak simpel itu pikiran kita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati